nanti perpaduan daun ubi sama paluh atau butternut atau pumpkin kata orang labu madu kata orang mahal murahin aja, uang satu pohon bisa lima belas buah kok ini loh sampe pendek-pendeknya dibawah-bawah ada buahnya ini ada yang lebih kecil ya model gini lagi model-model gini peng sengaja kita bikin model-model gitu kan ini model yang gede, model yang kecil dipikin model-model aja nah ini Tante Yuyun lagi panen Tante Yuyun nih awalnya labunya, wah ini ada yang gantung-gantung disini lihat nih ini satu pohon dibikin ada yang gede, ada yang kecil model aneh-ane aja, silang aneh-ane kan manfaatnya dari paluh tadi labu ini kan alfa dan beta-karot pun ada semuanya belum kalorinya cakep, belum karbohidratnya oke, punya vitamin C-nya cakep lagi dipadukan dengan daun ubi, kan ngejos ngejos gitu loh ngejos tuh nyakep gitu loh nah Indonesia makan-makannya pokoknya singmatnya enak, bagus, vitaminnya cakep nah ini programnya pemerintah ke depan makan sehat, hidup sehat, wateng warek oh no gitu, makan sehat, hidup sehat, wateng warek nah gitu, ini namanya bergizi tuh kita lihat sama temen-temen disini ini ada temen-temen PKL, ada temen-temen santri ini lihat nih, mukanya aja nggak ada yang jerawakan tuh gara-gara itu gara-gara nempelin tadi garlic nah gitu, itu yang garlic nah nih, tuh lihat nih ada yang cantik, ada yang cantik ya pokoknya cantik aja ini ada santri ini santri, coba kamu PKL ya? oh PKL ini santri nah nih, Tiska, kamu ngomong eh, ngomong dikasih daun kayak gini duyan nggak sih? duyan duyan, nanti kita buktikan enaknya kayak apa lihat mukanya masing-masing kan nggak ada jerawatnya kan? waduh, waduh malu dia nulut kenapa malu, nggak apa-apa pokok itu nggak ada haramnya nggak ada haram, nggak ada nggak ada kan kita halalan taiban ini daun ubinya halal terus nanti labunya juga halal ditanam dengan cara yang halal Insya Allah menjadikan halalan taiban hidup sehat, perut kenyang, sejahtera pokoknya Indonesia majurus terima kasih terima kasih